5 hal positif yang kalian bisa pelajari dari sosok Gary V. Halo Sobat Millenial, jadi waktu itu gue ikut seminar Gary V yang ada di Singapura. Yang nama seminarnya adalah National Achievers Congress. Nah disitu pembicaranya kebetulan adalah seorang Gary V dan Grand Cardone. Nah tapi seorang Gary V itu menurut gue adalah sosok yang gue kagumi dari dulu di media sosial. Ya karena bisa dibilang dia adalah top influencer in the world ya. Jadi bener-bener sangat-sangat terkenal. Bukan hanya seorang motivator, influencer aja. Tetapi kisah hidupnya sangat-sangat menginspirasi. Dan saat saya datang ke seminar itu dan saya foto sama dia. Dan memang orangnya bener-bener low profile banget. Bukan lagi low profile, baik banget. Jujur aja, kesan pertama saat saya bertemu dengan dia, saat saya foto dengan dia. Itu bener-bener menggambarkan sosok-sosok dirinya dia yang ada di media sosial. Itu sama dengan realitanya, dengan dunia nyatanya. Nah jadi teman-teman bisa pelajari 5 hal yang gue juga dapetin dari sosok Gary V. Oke sebelum itu kalian bisa juga subscribe untuk channel gue, Richard Putra. Agar tidak ketika informasi yang bermanfaat untuk anda semua. Yang pertama adalah menemukan identitas diri di usia muda. Ya jadi Gary V ini suka menyebut dia sebagai the real entrepreneur atau enggak dia pengusaha murni. Yang artinya dia menyebut diri dia adalah seorang pengusaha itu di usia 7 tahun. Ya jadi kalian bayangin, di usia 7 tahun dia udah nemuin jati dirinya sebagai seorang pengusaha. Dia udah nganggap dirinya itu seorang pengusaha. Dari apa? Dari saat dia berjualan limun dan baseball card. Ya anda bayangin, anda usia 7 tahun, anda udah mulai kepikiran mau usaha apa. Dan anda jualan limun, baseball card, dan segala macem. Karena dia memang sedang menganggap diri sebagai pengusaha di usia 7 tahun. Ya jadi tips saya buat teman-teman, dan yang bisa saya pelajari juga, bahwa menjadi seorang pengusaha itu bukan berarti bakat atau enggak cuma bilang, wah kan setiap orang harus jadi entrepreneur. Memang benar, tapi jika anda nganggap diri anda itu emang seorang entrepreneur, anda pasti udah punya namanya mindset-mindset dan mental-mental seorang entrepreneur. Bahkan di usia muda. Poin yang nomor kedua adalah, dia bukan orang yang fake it until you make it. Sekarang banyak sekali di media sosial, orang yang bukanlah orang itu sebenarnya. Jadi dia berusaha untuk menjadi orang lain, agar mereka itu dikagumi, atau enggak dia memamerkan kekayaannya, padahal itu bukanlah kekayaan sesungguhnya. Atau enggak bisa dibilang namanya pemalsuan. Atau enggak dia membuat sebuah drama, agar dia itu viral, agar dia itu tren, dan agar dia itu diakui dan dikagumi banyak orang. Lu enggak harus punya Rolex agar lu terlihat kaya. Lu enggak harus punya Lamborghini, lu enggak harus punya Rolls-Royce, agar lu ngerasa diri lu itu udah hebat. Dan lu baru mau sharing di media sosial. Jawabannya salah. Kebanyakan dari kita berpikir seperti itu, apalagi yang ngejalan ke bisnis. Gue itu bukan siapa-siapa, gue itu belum apa-apa. Terus kita ngebandingin diri kita sama orang lain, padahal kita sekali lagi enggak tahu dalamnya orang tersebut seperti apa. Mungkin kita lihat dia kaya, dia sukses, tapi kita enggak tahu. Ternyata kekayaannya itu mungkin pemalsuan, mungkin utang, dan segala macam. Jadi Gary V berkata, jadilah diri lu sendiri. Dan tentunya, jadilah bermanfaat buat banyak orang. Konten-konten apa yang lu mau edukasi, konten-konten apa yang kelihatannya bermanfaat buat banyak orang, sebarkan itu. Dan ingat, jangan fake it until you make it. Poin yang nomor tiga adalah, jeli melihat peluang dan konsisten. Nah, Gary V ini, saya ingat sekali saat dengar seminar dia, dan membaca kisah-kisah dia. Nah, jadi itu dia start YouTube, saat YouTube itu belum terkenal sama sekali. Dan bahkan dia sharing-in tentang jualan win-nya dia. Saya nonton video dia yang pertama kali dia jualan, itu benar-benar diri dia sendiri, ibaratnya. Dia lagi nge-review win-nya dia, rasanya seperti apa, dan segala macam. Dan jujur, itu viewers-nya rendah sekali. Tapi dia tidak menyerah di saat itu. Dia melihat bahwa YouTube ini akan jadi trend di masa yang akan datang. Bukan hanya YouTube, podcast, segala macam, dia udah ngelakuin sebelum kita ngelakuin. Jadi dia udah ngeliat nih, bahwa ini bakal trend. Dia melihat peluang, padahal peluangnya itu kalau kita lihat di masa sekarang, itu kelihatannya biasa aja. Tapi dia konsisten, dan akhirnya dia ngebuktiin, YouTuber terbesar menurut saya, di niche market yang dia pegang saat ini, yaitu adalah seorang entrepreneur. Dan bukan hanya YouTube saja, podcast, Instagram, bisa dibilang dia salah satu yang terbaik di dunia. Karena kenapa? Dia konsisten melihat peluang, tapi tidak hanya melihat peluang saja, tapi dia konsisten. Dan yang keempat adalah, hard worker and smart worker. Jadi kalau saya lihat, Gary V ini benar-benar melihat bahwa, media sosial di era digital saat ini, bakal makin lama, makin besar. Nah tugas dia adalah, dia menjadi seorang smart worker. Bagaimana agar dia mempublikasi dirinya di sosial media, karena melihat keefektifan dari media sosial tersebut. Dia nggak harus sharing di seminar, worship saja, tapi dia juga bisa sharing semua di sosial media. Dan tentunya, konten-konten dia itu bermanfaat sekali di media sosial. Tapi dia bukan hanya smart worker, tapi kalau untuk saya dia adalah hard worker. Saya ingat sekali di seminar dia bilang seperti ini, lu kalau ingin sesuatu yang benar-benar berhasil dan sukses, lu tuh harus kerja sangat-sangat keras. Dia bekerja 18 jam setiap harinya, tanpa libur. Anda bayangin, Anda harus bekerja 18 jam setiap harinya, tanpa libur. Tapi dia bilang, jangan hanya berpikir kerja keras saja, jangan hanya berpikir kerja cerdas saja, tapi sesuaikan dengan patient kamu di bidang tersebut. Karena kalau kamu benar-benar kerasa kamu itu patient di bidang tersebut, kamu tuh bakal nyaman sama pekerjaan kamu. Kamu tuh bakal semangat, biarpun kamu harus bekerja 18 jam setiap harinya tanpa libur. Dan akhirnya, seperti kata dia, karma. Yaitu adalah, apa yang lu tabur, itu pasti akan lu tuai kemudian. Jadi yang gue pelajari dari dia adalah, dia adalah seorang yang hard worker. Bukan hard worker saja, karena banyak orang yang bisa kerja keras. Tapi dia juga adalah seorang yang smart worker. Dan yang terakhir adalah, bermanfaat buat banyak orang. Kebanyakan orang saat di social media, saat mempromosikan produk dirinya sendiri, dia hanya berpikir bagaimana cara gue agar bisa segera terkenal. Cara agar produk gue segera laku. Cara agar gue bisa ngejualin apapun di social media. Jawabannya salah. Justru kalau kata Gary V yang gue dengar dari seminarnya, dia berkata seperti ini, lu harus konsisten upload konten setiap harinya. Bahkan kalau perlu seros konten, seros konten lu buat perharinya. Dan jangan mengharapkan langsung akan muncul namanya keajaiban. Tiba-tiba anda langsung terkenal, viral, dan akhirnya dikagumi banyak orang. Jangan. Yang perlu anda lakukan adalah, hanya konsisten saja, anda sebarkan yang bermanfaat, karena sekali lagi kembali lagi ke karma. Kalian sebarkan yang bermanfaat, kalian tujuannya baik, ingin bermanfaat buat banyak orang, tanpa anda harus promosi sekalipun, anda sudah pasti sukses. Anda sudah pasti berhasil. Dengan prinsip karma, yaitu tabur tuai. Apa yang anda tabur, pastilah anda tuai dengan luar biasa. Karena itu, mulai sebarkan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang menyudukasi, konten-konten yang menginspirasi, agar orang-orang, agar anda secara tidak langsung, mengetrack orang-orang yang akhirnya menjadi fans anda, followers anda, dan tentunya sudah pasti membeli produk anda. Oke, semoga apa yang saya sharingin tentang GDV ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sobat-sobat milenial. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya, Richard Putra, agar tidak ketinggalan informasi yang pasti bermanfaat, untuk anda semua. Saya Richard, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.